Kau pulang, larilah kau pulang Bersenanglah kau pulang Bucam-bucam petualang Terbanglah kau pulang Lari lah kau pulang Bersenanglah kau pulang Bucam-bucam petualang Ayo sepa, go Westerus Jangan sampai kalah dengan Westerus Ya, bolanya masuk Teman di rumah, pasti belum pernah lihat permainan kami ini kan Ya, ini hasil kreasi kami sendiri loh Namanya sepeda basket Dari namanya sudah terbayangkan Sepeda basket, ya berarti bersepeda sambil bermain basket Aku sangat mengandalkan kecepatan dan keseimbangan sepa Selain itu, aku juga harus menjaga keseimbangan Saat membonceng untuk memasukkan bola ke keranjang Kalau tidak seimbang Kalau tidak seimbang, jadinya seperti Wisnu dan Husnan tuh Sempoyongan Wah, meskipun susah payah, Wisnu dan Husnan juga pantang menyerah Supaya tidak terkejar, kami harus punya strategi jitu Selain kecepatan dan keseimbangan saat di atas sepeda Ketepatan saat melempar bola ke keranjang dan menikup juga sangat menentukan Kesimpulannya, permainan ini sangat mengandalkan kerja sama tim Kasihkan bermain, gak dilupa kenalan Kami si bolang dari Sukajaya kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat Kampung halamanku diapit oleh pegunungan dan perbukitan Ada gunung-guntur, Cikurai, Papandayan dan masih banyak lagi Gak heran, daerahku juga disebut Swiss Vanjava atau Swissnya Jawa Hari ini, kami diminta menyusul teteh ke kebun Campoleh Mana Campoleh, teteh? Tuh lang, arah-geng terus arah sak ke Campoleh, nak Sopeng alat untuk bantuan tetehnya Hayo, siapa yang pernah mencicipi buah Campoleh? Jangan-jangan kalian malah baru dengar Buah Campoleh atau orang Sunda menyebutnya Campoleh Dikenal juga dengan sebutan Alkesa, Sawo Ubi, Sawo Mentega, Sawo Belanda, atau Kanistel Wah, banyak sekali ya namanya Meskipun disebut Sawo Belanda, tapi buah Campoleh berasal dari Meksiko Pohon Campoleh berukuran sedang, tingginya antara 20 hingga 30 meter Sekilasih malah mirip pohon mangga Hmm, berarti Campoleh ini pohon gado-gado ya Campuran dari berbagai tanaman Wismu, sepa, tangkep buahnya Kira-kira buah Campolehnya diolah jadi apa ya? Asik, ternyata buah Campolehnya mau diolah menjadi es puter Mamang dan Teteh tau aja makanan kesukaan kami Bahan utama membuat es puter, tentu saja es batu Sebelum diolah, es batu ini harus dipecah dulu Pastikan esnya menjadi sebesar batu kerikil Sambil menunggu teh wulan memaret kelapanya Aku dan Teteh Ivi mengupas Campolehnya Buah Campoleh yang kami petik ini memang sudah matang Tapi belum bisa langsung dimakan loh ya Buahnya harus diperam dulu Supaya getahnya hilang Cara mengupasnya mudah kok Mirip membelah buah apukat Kalau dilihat-lihat buah Campolehnya lebih mirip ubi ya Yap, daging buah yang sudah matang Bentuk dan rasanya hampir seperti ubi merah yang sudah dikukus Setelah dikerok, selanjutnya haluskan menggunakan sendok Kelapa yang diparut, peras menjadi santan Masukkan tepung aci kawung, tepung tapioca Dan tambahkan sedikit air Lalu aduk sampai tercampur Setelah adonan tercampur, tambahkan air panas Tuh lihat, setelah diaduk, aci kawungnya mengental Campurkan gula pasir Susu kental manis Sambil diaduk lagi Masukkan santan dan tambahkan buah Campolehnya Aduk lagi sampai semua bahan tercampur rata Adonan sudah siap dijadikan es puter Mamang memang jagonya membuat es puter Tuak adonan ke dalam wadah panjang Yang diletakkan di dalam kotak Untuk menjaga suhunya, wadah dibalut dengan karung dalam kotak kayu Tutup wadah dan masukkan es batu di sela-sela kotak dan wadah kayu Bukan di dalam adonannya loh ya Terakhir, tambahkan garam kasar dan campur dengan es batunya Aduk adonan sambil diputer-puter Itulah sebabnya es ini disebut es puter Tuh lihat, adonannya sudah membeku Heits, adonan ini membeku bukan karena es batu saja Tapi karena bantuan garam juga Garam berguna untuk menurunkan suhu pada adonan Sehingga menjadi beku dan berbentuk es Kue semprong terbuat dari adonan berbagai Sebagai macam bahan Pertama, pecahkan dua butir telur ayam Kemudian masukkan gula pasir Lalu diaduk Masukkan tepung beras, susu bubuk Dan tambahkan sedikit tepung terigu Biar makin gurih, tambahkan santan sedikit demi sedikit Aduk aduk sampai adonan tidak menggumpal Adonan sudah jadi dan tungku sudah siap Ayo buat semprongnya Tuang adonan ke dalam cetakan Tutup cetakan, kemudian panaskan kembali di atas tungku Setelah beberapa saat Jangan lupa bolak-balik cetakan Supaya matangnya merata Setelah matang Lipat semprong bulat dari cetakan Menggunakan garpu dan sumpit Jadi deh Semprongnya Proses ini harus cepat Kalau semprong di dalam cetakan sudah mengeras Tidak akan bisa dilipat Bang, ayo nama cik lang Makaditu kue Kanimu kemampung kucik serangan Kue semprongnya sudah jadi Saatnya kita set up Bersama es puter campoleh Ayo Mang Isi semprongnya pakai es puter Mang Wah Lezat sekali Es puternya lembut Dan harum khas campoleh Ditambah semprongnya yang kriuk Buah campoleh Mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan Karena karbohidrat yang terkandung di dalamnya Bisa menjadi sumber tenaga Kandungan fosfor dan kalsiumnya Untuk kesehatan tulang Dan vitamin A nya Menjaga kesehatan mata Selain itu Buah campoleh Juga mengandung vitamin C Dan karoten Gak cuma campoleh loh Hasil bumi garut lainnya Jangan kemana-mana ya Ayo cepat Sudah dua kali kita membuat tete menunggu Gue lo capi Selalu Maaf Mana yang melebatin dahan Baru-baru ini tete nungguan Elak-elak-elak Urung nungguan aja gunung Biasa sama ayo Urung nungpang Pak Betul Syukurlah Untung ada mama ojek gunung Kalau tidak Mana kuat Kami menggendong si Wisnu Teman, ojek gunung ini sebutan untuk alat transportasi motor gunung yang kami naiki sekarang Motor gunung sudah diubah atau modifikasi sedemikian rupa sebagai alat angkut di pegunungan Mulai dari kerangka, pegas, hingga bannya Para petani di sini biasa menggunakan jasa ojek gunung untuk membantu mengangkut kupuk maupun hasil panen mereka Terima kasih ya Mang, kita sampai di kebun tomat tepat waktu Saatnya bantu teteh panen tomatnya Wih, tomatnya merah dan segar Ayo, kita petik Lang, ala anak nubarem weh Lang, so anak kan ngesa lemah nubarem dianggenan Nyabun teh Tomat ini termasuk jenis tomat monika Wah, seperti nama orang saja Oh iya, ada yang tahu enggak? Tomat itu buah apa sayur? Setelah 19 abad, akhirnya pertanyaan ini terjawab loh Beberapa waktu lalu, pengadilan Amerika memutuskan bahwa tomat masuk ke dalam jenis sayuran Ini karena banyaknya penggunaan tomat dalam dunia kuliner Tomat lebih banyak dipakai dalam tambahan masakan gurih atau sup, salat, dan roti gisi Yang mana nih, penggunaan tomatnya? Tepidak adaולם ya? Tidak ada di rumah LAUNK Selalu kita bantian bakal lang, jadi seorang akan Nik CV Multa di rumah Baliknya kamu bantian Yeah arios Ayo, kita bayar Selain menjadi bahan masakan sayur, ternyata tomat juga bisa diolah menjadi berbagai macam makanan lezat. Salah satunya membuat sale atau manisan tomat. Bahannya gampang kok. Pertama, masukkan kapur sirih ke dalam sebaskop air. Air kapur ini nantinya kita gunakan untuk merendam tomat. Setelah dicuci, tusuk-tusuk tomat menggunakan sendok garpu. Lubang-lubang ini berfungsi untuk mengeluarkan air dan getah di dalamnya. Slide itu juga berfungsi supaya air kapur dapat meresap ke dalam buah tomat. Lalu belah ujung buah tomat. Tujuannya supaya mempermudah mengeluarkan biji saat membilsnya nanti. Setelah itu, perendam tomat ke dalam air kapur sirih. Perendaman ini bertujuan untuk menguatkan daging buah tomat supaya tidak lembek. Olang, itu panggung makan, anotos di keeman. Di mana, Ana? Itu di luar. Ayo lang, kutatah dibantuin. Tomat yang baru saja direndam, belum bisa langsung diolah. Kita harus merendamnya semalaman terlebih dahulu. Bilas tomat dengan air bersih untuk menghilangkan kapurnya. Kemudian, pencet-pencet buahnya untuk mengeluarkan biji yang ada di dalamnya. Sekarang saatnya membuat manisan. Setelah api siap, masukkan tomat ke dalam wajan. Tambahkan gula pasir secukupnya. Selain sebagai pemanis, gula juga digunakan sebagai bahan pengawet alami. Masak manisan sampai benar-benar kering. Kurang lebih memakan waktu 6 sampai 8 jam. Wah, lama prosesnya 11-12 nih sama masak rendang. Bim, sabim. Manisannya sudah jadi. Setelah jadi sale atau manisan, ukuran tomat akan menyusut lebih dari 50%. Setelah ini, Bibi mau membuat kue burayot isi sale tomat. Kalian tahu enggak dengan kue burayot? Itu loh salah satu kue khas garut yang lezat. Mau tahu cara buatnya? Kita siapkan bahan-bahannya yuk. Haluskan sale tomat menggunakan ulekan. Setelah halus, tambahkan sedikit air supaya tidak mengkumpal. Selanjutnya, kita haluskan daun pandan sebagai pewarna. Salah satu bahan membuat burayot, gula kaung. Iris-iris supaya mudah dicairkan atau dijadikan kinca. Nuh, Ariwisnuh kayak ngerasa naun ke burayot. Bim, matahal kayak ngerasa gula burun. Tidak haran atung ke bayang yang nyit burayot. Larutkan gula menjadi kinca dengan cara dipanaskan. Setelah gula mencair, kemudian kita campur dengan tepung beras. Aduk sampai adonan kalis. Setelah adonan kalis, buat bulatan-bulatan kecil. Kurang ngebulat-bulat adonan, kayak udah langsung gorengnya. Ayo, saatnya kerja bakti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ayo kita sikat burayatnya. Wah, kue burayatnya kernyihah dan manis. Ditambah dengan salet tomat yang manis dan segar. Membuat kue ini makin nikmat. Kue ini paling nikmat dimakan pas masuk hangat karena semua bahan dan kernyihahnya akan sangat terasa. Bagikan. Bagi dong kue burayatnya. Teman, selalu cintai alam dan mestarikan budaya Indonesia. Ngebolang yuk. Bola si bola. 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 Kau takut dan kau ragu Takutkanlah mimpimu Jika itu yang kau mau Ini saat untukmu Bagi karaya rakimu Kau langsir bola Kau langsir bola Baca-baca petuala Kau langsir bola Dan sama seperti merauke Kau langsir bola Kau langsir bola Kau langsir bola